Belakangan ini maraknya penambahan kasus penularan virus corona di wilayah perkantoran dan perusahaan, aparatur sipil negara dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kian masifnya penularan virus corona di Kabupaten Tanjung Jamung Barat membuat masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut harus semakin waspada. Bahkan saat ini pasien positif virus corona sudah ditemukan di seluruh wilayah di Tanjung Jamung Barat. Sekretaris Daerah Tanjung Jamung Barat Agus Sanusi meminta masyarakat Kabupaten Tanjung Jamung Barat untuk tetap waspada terhadap penularan virus corona. Pasalnya kasus pasien positif di Tanjung Jamung Barat telah mencapai 23 orang. 8 di antaranya berasal dari kluster Petrocina dan 1 di antaranya dari perkantoran pajak. Untuk itu masyarakat, pekerusaha, dan aparatur sipil negara diminta meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai ada lagi perusahaan atau perkantoran yang menjadi kluster baru penyebaran virus corona. Surya Kurniawan, Jek TV Moaporkan. Jangan sampai jumpa.